Ya Allah, demi cahaya wajahmu yang dengannya langit-langit dan bumi menjadi bersinar, berilah hidayah pada hati-hati mereka dengan Al-Quran, sebagaimana engkau telah memberikan hidayah pada hati-hati mereka. Dengan Al-Quran, aku mendapat hidayah. Wanita ini wafat dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa meskipun sehari, dan tidak pernah membayar zakat. Akan tetapi, kalimat terakhir yang diucapkannya ketika di dunia adalah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah. Ataupun mencarinya, Subhanallah, sekarang aku tahu kenapa saat itu aku bisa membuka ayat itu dan membaca surat itu. Terima kasih telah menonton! Dengan Al-Quran, aku memohon petunjuk. Dan dengan Al-Quran, mereka memohon petunjuk. Kita pergi ke negeri-negeri mereka untuk mengenal lebih banyak tentang ayat-ayat Allah yang telah mengubah hidup mereka dari kegelapan menuju cahaya petunjuk. Al-Quran senantiasa memiliki pengaruh yang kuat dalam perubahan hati-hati manusia dan mengarahkan hati-hati mereka kepada sang pencipta. Dalam acara ini dengan izin Allah Azawajallah, syiar kami, bahkan syiar setiap kita. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus dan dengan Al-Quran, aku mendapat hidayah. Saksikanlah Al-Quran, aku mendapatkan petunjuk bersama Syekh Fahad Al-Kandari setiap Senin, Rabu dan Jumat jam 20.30 dan Selasa, Kamis dan Sabtu jam 8.30 waktu Indonesia bagian barat.